Intro Ex-Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi. Khofifah dilaporkan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil saat dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial atau Mensos periode 2014 hingga 2018. Forum Komunikasi Masyarakat Sipil mengaku pernah melaporkan Khofifah 6 tahun yang lalu atas dugaan yang sama. Dalam laporan tersebut, dugaan korupsi yang dimaksud terkait dengan proyek verifikasi dan validasi orang miskin. Dugaan kerugian itu didapatkan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2016. Dulu, waktu 6 tahun lalu kita laporkan itu, kita hitung kerugiannya Rp58 miliar. Sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, Kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemen Sos tahun 2015, Program Verifikasi dan Validasi Orang Miskin. Ujar Perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno, Selasa, 4 Juni 2024. Proyek yang dilaporkan ke KPK itu ditujukan untuk 15 juta keluarga miskin dengan nilai proyek Rp395 miliar. Targetnya kan 15 juta keluarga miskin yang mau diverifikasi itu. Ternyata mereka hanya memakai datanya BPS dianggap sudah diverifikasi. Waktu lapangan nggak ada, nanti ada fiktif yang Rp98 miliar itu, kata perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno. Selain Kofifah, pejabat Kemen Sos lain yang turut dilaporkan adalah Memusirlan serta Adi Karyono. Adi diketahui saat ini menjadi PLT Gubernur Jawa Timur. Pelapor juga menyinggung program pengadaan tenda di Kemen Sos dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar. Terima kasih telah menonton!